Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat karya anak resa Oke guys, bertemu kembali dengan channel karya anak resa Pada video kali ini Kita akan membahas mengapa Produksi telur Kadang turun, kadang naik Kadang juga tidak bertelur Jadi penyebab penurunan Produksi telur pada bebek Jadi penyebab disini sangat banyak sekali Inti dari semua itu adalah Dikarenakan bebek kita itu Mengalami stress ringan Stres ringan guys Jadi penyebab stress ini sangat banyak sekali Bisa Dikarenakan Gangguan Gangguan dari hewan liar Lingkungan Cuaca Maupun aktivitas kita di dalam kandang guys Selain itu Selain itu Penyebab Tidak Hari ini telur Tidak Jadi itu sangat lumrah sekali Biasa Apabila bebek kita Pada saat Melting bulu atau rontok bulu Jadi awal-awal rontok bulu itu biasa Bebek kita masih bisa menghasilkan telur Tetapi Biasa Rontok Pada masa rontok itu Botelurnya selang-seling guys Untuk perubahan Penanganan Pemberian pakan juga biasa mengaruh Untuk Bebek kita menjadi stress guys Apalagi Misal kita Memberi makan bebek kita Dengan orang yang berbeda-beda guys Dan bebek kita itu Tidak pernah masih Melihat orang tersebut Jadi biasa Setiap orang itu Untuk pemberian pakannya Berbeda-beda guys Jadi penanganan Terhadap bebek ini Lain-lain Jadi biasa itu Juga membuat Bebek Stress guys Jadi Biasa Kalau sudah stress ini Produksi telur bebek Akan menurun guys Untuk Manajemen kandang juga Berpengaruh guys Jadi apabila kita Kandang semi Umbaran Bebek kita Masih bisa Bermain di luar Jadi apabila Musim hujan Walaupun kandang Di dalam itu Posisi kering Dikarenakan waktu hujan Bebek kita Main hujan Dan Aktivitas Lebih dari biasanya guys Jadi biasa Besok-besoknya itu Produksi telur Bebek kita akan Menurun guys Dan yang tak kalah Pentingnya adalah Penyebab biasa Penurunan pada Produksi telur Ini adalah Perubahan pakan yang Sangat drastis guys Jadi Jangan sampai Kita mengganti Pakan itu Langsung kita Ganti 100% Atau 75% Guys Jadi apabila Untuk mengganti Pakan Kita harus Ber tahap Mungkin mulai dari 15% Kita kurangi Pakan sebelumnya Kita tambah Pakan baru Satu minggu ke depan Kita tambah 30% Pakan baru Pakan lama Kita kurangi 30% Dan selanjutnya Mungkin Sampai 20 hari Jadi Bebek kita itu Tidak terlalu Terasa Ke pakan baru Dan penyesuaian Itu cepat Jadi jika Kita ganti Langsung 100% Bisa-bisa Bebek kita stress Dan Biasanya Penurunan telur itu Bisa hingga 3 minggu 2 minggu Sampai 3 minggu Ini di depan kita Bebek Kita sudah Aktif bertelur 8 bulan lebih Sebagian sudah Rontok bulu Ada juga yang sudah Tumbuh bulu baru Mungkin sudah bertelur Kembali Jadi bebek kita ini Rontok bulunya Tidak bersamaan Jadi biasa untuk Produksi telur Kadang hari ini 24 Besok 21 Besoknya 24 Lagi Besoknya Lagi 20 Gitu guys Jadi Turun naik Dikarenakan Bebek kita ini ada Yang sedang Rontok bulu guys Satu ekor Satu ekor Yang sana itu juga Dalam masa penyembuhan Setelah sakit Itu guys Jadi Kondisinya juga Tidak Bagus masih Itu pasti Tidak menghasilkan Telur guys Oke mungkin itu guys Untuk penyebab Penyebab Menurunnya Produksi telur Bebek kita Banyak penyebab Jadi kita harus tahu Lebih dahulu Bebek kita itu Penyebabnya Dikarenakan apa guys Jadi Kita bisa menangani Bebek kita secara Betul Ini kita lihat Telur kita Sudah ada 4-5 hari ini Kukuran telur kita Lumayan besar-besar guys Malahan hampir tiap hari Kita ada menemukan Telur yang Kuning telurnya ada 2 guys Ini kita lihat Ini sangat besar-besar sekali guys Kita hitung kemarin 24 Kalau tidak salah guys 3 6 10 13 13 6 10 13 16 19 19 19 putih guys Jadi ada penurunan sekitar 5 putih guys Untuk telur Untuk telur dari kemarin Untuk telur dari kemarin Dikarenakan memang bebek kita ini Ada beberapa ekor itu Sedang rontok bulu guys Dan ini Masih sakit itu guys Kita lihat Ini yang rontok bulu guys Ini yang rontok bulu guys Bulu-bulu sayapnya sudah menyilang betul ini guys Kita lihat Jadi kemungkinan yang ini guys Yang Telurnya itu selang-seling Ini yang sakit guys Belum terlalu sembuh Oke kita lihat Untuk kandang di sebelah guys Kandang di sebelah Bebek kita mungkin hari ini 5 bulan 10 hari guys Untuk umurnya Untuk telur Kemarin masih 5 butir Satu Dua Tiga Empat Satu Satu Lima butir Juga Kita lihat Telur ini Kemungkinan ini Isinya Dua Puning Telur belum ada penambahan guys ini untuk setelah mungkin 4 atau 5 hari bawah telur yang lima putir ini guys bebek kita belum ada penambahan mudah-mudahan dua atau tiga hari ke depan baru mau tambah kembali guys ya guys mungkin sekian untuk video kali ini terima kasih telah bertunjung di channel kayak resah jangan lupa untuk like komen dan subscribe nya guys video saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton